Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Semoga pagi ini kalian sehat semua Pada pembelajaran hari ini kita masuk materi kedua Tujuan pembelajaran hari ini 1. Mendiskripsikan dinamika Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia sesuai perkembangan zaman 2. Menjelaskan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan Fase dinamika perjalanan Pancasila 1. Fase periode-orde lama 2. Fase periode-orde baru 3. Fase periode-orde reformasi Kita pelajari fase yang pertama yaitu fase periode-orde lama Taukah kalian apa yang dimaksud dengan orde lama? Ya, orde lama adalah Masa kekuasaan Presiden Soekarno Pada masa ini Pancasila berusaha untuk dibangun Dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia Usaha insinyur Soekarno dalam menerapkan Pancasila tidak berjalan dengan mudah Banyak tantangan yang dihadapi Contohnya muncul dari kelompok nasionalis religius yang belum menerima Pancasila Mereka masih menginginkan sila pertama dari Pancasila Adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya Tokoh yang paling menolak Pancasila adalah Kaharmu Zakar Yang selanjutnya membentuk DITII sebagai perlawanan terhadap pemerintah Untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara Islam Perkembangan pada fase ini adalah contohnya Anggota konstituante hasil pemilu tidak bisa menyusun UUD seperti yang diharapkan Contoh lain Periode 1959-1965 menerapkan demokrasi terpimpin Dimana demokrasi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno Sebagian pihak menyebut masa tahun 1959-1966 Sebagai periode demokrasi terpimpin Pada masa ini demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat Sebagai mana diamanatkan nilai-nilai Pancasila Namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi Presiden Fase periode kedua yaitu Periode Orde Baru 1945-1965 Masa Orde Baru Adalah Masa kepemimpinan Presiden Soeharto Pada masa Orde Baru Pancasila dijadikan sebagai indoktrinasi Yaitu alat untuk melanggengkan kekuasaannya Pemerintahan Orde Baru Pemerintahan Orde Baru Juga menjalankan sistem stabilitas nasional Yaitu melarang adanya kritik yang bisa menjatuhkan pemerintah Dalam menstabilkannya Pemerintah menggunakan kekuatan militer Sehingga tidak ada yang berani untuk mengkritik pemerintah Pemerintah Orde Baru dalam menjalankan Pancasila Melakukan beberapa penyimpangan Antara lain Menerapkan demokrasi sentralistik Artinya Demokrasi yang berpusat di tangan pemerintah Pemerintah Kemudian Pemerintah memegang kendali terhadap lembaga legislatif Eksekutif dan yudikatif Sehingga peraturan yang dibuat Harus sesuai dengan persetujuan Presiden Penyimpangan yang lain adalah Munculnya praktik korupsi Kolusi Nepotisme Sehingga terjadi krisis moneter pada tahun 1998 Dalam perkembangannya Pada masa Orde Baru ini Presiden Soeharto menjabat selama 32 tahun Kemudian Adanya penindasan ideologis Sehingga Orang-orang yang mempunyai gagasan kreatif dan kritis Menjadi takut Masa tahun 1966 Hingga 1998 Disebut sebagai masa Orde Baru Orde Baru diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dengan murni dan konsekuen Namun pada kenyataannya Masih terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan Pancasila Kita lanjutkan Fase Preude yang ketiga Yaitu Preude Reformasi Pancasila pada era Reformasi Tidak jauh berbeda dengan Pancasila pada masa Orde Baru dan Orde Lama Yaitu Terdapat tantangan yang harus dihadapi Tantangan yang ada antara lain Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Atau disingkat KKN Yang merupakan masalah yang sangat berat dan sulit untuk dituntaskan Kasus korupsi sekarang ini sudah merajalela Pejabat dari kalangan atas hingga kalangan bawah Terlibat dalam tindak pidana korupsi Selain korupsi Arus globalisasi juga memiliki sisi negatif Yang bisa menjadi racun bagi bangsa Indonesia Karena semakin lama ideologi Pancasila tergerus oleh ideologi liberal dan kapitalis Perkembangan penerapan nilai-nilai Pancasila pada era Reformasi Antara lain Pemikiran tentang masih relevan atau tidaknya Pancasila untuk dijadikan sebagai dasar dan ideologi negara masih terjadi Kemudian Pemerintah kurang konsisten terhadap penegakan hukum Itu antara lain contoh perkembangan penerapan Pancasila masa Reformasi Masa tahun 1998 hingga sekarang disebut sebagai masa Reformasi Dan pada awal masa ini kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi Menuntut turunnya Presiden Soeharto Dan pada akhirnya Presiden Soeharto bisa turun dari jabatannya setelah para mahasiswa berdemontrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto Di mana pada saat itu Presiden Soeharto sudah menjabat selama 32 tahun Nah, anak-anak sudah pahamkah kalian? Semoga paham ya Mari kita lanjutkan materinya Kita lanjutkan materi Nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman Fungsi ideologi adalah menjadi pedoman Bagi individu, masyarakat, atau bangsa Untuk berpikir, langkah, dan bertindak Untuk mencapai tujuan Dalam perkembangannya Pelaksanaan ideologi Ada negara yang menggunakan atau menerapkan ideologi terbuka dan ideologi tertutup Ideologi terbuka adalah ideologi yang bisa berinteraksi dengan perkembangan zaman Ciri-ciri ideologi ini antara lain Nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar Nilai-nilai dan cita-cita digali dari Kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri Ciri yang ketiga adalah hasil musawara dan konsensus masyarakat Di negara kita Pancasila menggunakan ideologi terbuka Artinya, Pancasila merupakan ideologi yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman Tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya Contoh negara yang menerapkan ideologi terbuka adalah Indonesia Amerika Serikat Korea Selatan Filipina Dan Perancis Anak-anak, tadi kita sudah tahu arti ideologi terbuka Sekarang kita belajar tentang arti ideologi tertutup Yaitu Ideologi yang bersifat mutlak Di mana nilai-nilainya ditentukan oleh negara Atau kelompok masyarakat Dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersifat instan Ciri-ciri ideologi tertutup antara lain Satu Bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat Dua Merupakan cita-cita satu kelompok orang Yang mendasari suatu program untuk merubah dan memperbarui masyarakat Tiga Dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban Nah, bagaimana dengan negara Indonesia? Ternyata negara Indonesia itu menggunakan ideologi terbuka Jadi Pancasila adalah ideologi terbuka Artinya Pancasila merupakan ideologi yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman Tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya Anak-anak Contoh negara yang menggunakan ideologi terbuka antara lain adalah Indonesia Amerika Serikat Korea Selatan Filipina Dan Perancis Sedangkan negara yang menggunakan ideologi tertutup adalah Korea Utara China Kuba Rusia Dan Arab Saudi Anak-anak Pancasila itu bersifat aktual Dinamis Antisipatis Dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman Pengetahuan dan teknologi Serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat Artinya Pancasila itu Meskipun Zaman sudah berbeda Misalkan dari zaman Tradisional Ke zaman yang modern Pancasila masih tetap berlaku dan tetap digunakan sepanjang masa Pancasila sebagai ideologi terbuka Secara struktural Memiliki tiga dimensi Yaitu Dimensi realistis Dimensi idealistis Dan dimensi fleksibilitas Arti dari Dimensi realistis adalah Nilai yang terkandung dalam ideologi Harus bersumber dari Kenyataan hidup yang ada di masyarakat Dimensi idealistis Artinya Terkandung cita-cita yang ingin dicapai Dan dimensi fleksibilitas Artinya Ideologi yang dapat menyesuaikan diri Dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Nah Anak-anak Sudah paham kan kalian? Mari kita lanjutkan Materinya Materi tentang Perwujudan nilai-nilai Pancasila Dalam berbagai bidang kehidupan Nah Dalam perwujudannya Nilai-nilai Pancasila itu Bisa kita lakukan Dalam bidang politik Dapat dilihat Dalam beberapa hal Seperti Lembaga negara Hukum Dan sistem demokrasi Indonesia Dalam bidang hukum Dapat kita lihat pada Sistem hukum nasional Yang berdasarkan Pancasila Sebagai sumber dari segala sumber hukum Semua perapturan Atau perundang-undangan yang berlaku Tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila Perwujudan nilai-nilai Pancasila Di bidang sosial budaya Contohnya Menghargai Keberagaman budaya Indonesia Pelestarian Keragaman budaya Indonesia Pengembangan nilai sosial Dan budaya masyarakat Menuju modernisasi Yang dijiwai Pancasila Nah, anak-anak Kamu sudah mengembangkankah Budaya bangsa kita? Perwujudan nilai-nilai Pancasila Dalam bidang pertahanan dan keamanan Dapat kita lihat Antara lain Pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pada pasal 27 ayat 3 Dan pasal 30 ayat 1 Contoh pelaksanaannya Nah, antara lain Ikut berpartisipasi Dalam mewujudkan keamanan lingkungan Siap membela negara Jika dibutuhkan Tidak Memperalat Aparatur negara Untuk kepentingan pribadi Dan golongan Nah Anak-anak Jika perwujudan nilai-nilai Pancasila Sudah kita terapkan Dalam kehidupan kita Sehari-sehari Sehari-hari Tentu saja Akan menciptakan Masyarakat Yang adil dan makmur Tentram dan aman Itulah Tujuan negara kita Untuk lebih jelasnya Anak-anak Bisa membaca Atau mencari Literasi-literasi lain Baik dari buku Paket Atau Dari internet Untuk materi Hari ini Cukup sekian Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tugas kalian Adalah Cari Contoh Negara Yang menggunakan Ideologi Terbuka Dan Negara Yang menggunakan Ideologi Tertutup Tugas Kamu tulis Di buku Tulis Dan Di foto Kirim Ke WA Saya Thank you Terbuka 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 Terima kasih.